Pemirsa berbagai upaya dilakukan aparat TNI Polri untuk menyelamatkan pilot Susi Air Philip Mark Martin Sianisandra oleh kelompok separatis teroris pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Saat ini tim khusus telah dikirim untuk upaya negosiasi. Hampir 4 bulan lebih pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru di Sianisandra kelompok separatis teroris pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Kapolda Papua, Erjen Paul Matius D. Fahiri mengatakan pihaknya terus memaksimalkan upaya penyelamatan pilot Susi Air dengan negosiasi. Namun pihaknya juga tetap menyiapkan pasukan yang akan melanjutkan tindakan tegas terukur jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua jadi saya dengan Komnasan berbicara dengan pihak gereja juga berbicara yang di dalamnya kan ada Dewan Gereja, Pauskub juga ada. Kita berbicara dalam rangka berupaya semaksimal mungkin negosiasi dengan kelompok Egyan untuk bisa melepas pilot yang sedang dibawanya. Di sisi lain, kita dari aparat TNI Polri yang tergabung dalam tim Damian Kartens ini kita berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah perjalanan hukum yang tepat, tegas, dan terukur. Aparat mengeklaim pilot Susi Air yang disandera masih berada di sekitar Kabupaten Duga. Sementara upaya pencarian yang dilakukan aparat TNI Polri selalu mendapat perlawanan dari kelompok separatis. Sebelumnya, Philip Mark Mertens disandera sejak Februari lalu ketika pilot mendapatkan pesawatnya di Bandara Paro. Kelompok separatis pun merilis video yang memperlihatkan kondisi terkini sang pilot dengan dikawal oleh anggota kelompok separatis. Rifandonei, JPMTV, Jayapura, Papua Masih pesawatus selalu long dis~!